Terima kasih ada masih bersama kami dalam sungguhan sepijok berita. Sebanyak 1.300 siswa-siswi dari sekolah dasar di Nganjuk mengikuti parade drum band dan hadrah dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional. Acara yang baru dilaksanakan pasca pandemi COVID-19 ini disambut antusias warga. Sebanyak 1.300 siswa-siswi sekolah dasar di Nganjuk tumpah ruah mengikuti parade drum band. Acara ini dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional tahun 2022 dimulai di depan Taman Nyawiji Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Dari 20 sekolah dasar di Nganjuk unjuk kebolehan dengan atraksi drum band dengan berbagai kostum yang khas. Menurut Sopingi, Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk, dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional ini, Dinas Pendidikan menggelar parade drum band yang diikuti oleh 20 sekolah dasar dan 20 peserta lainnya mengikuti parade hadrah. Dengan harapan membangkitkan semangat siswa dalam unjuk kebolehan seni drum band yang lama vakum akibat pandemi COVID-19. Jadi alhamdulillah hari ini dilaksanakan parade drum band dan parade hadrah. Jadi yang saat ini berada di sini adalah parade drum band yang diikuti oleh anak-anak kita perwakilan dari masing-masing kecamatan. Jadi parade drum bandnya itu ada 20 kecamatan, satu favorit, itu karena dari kecamatan kota, berarti ada 21 tim drum band. Di belakangnya nanti ada tim hadrah. Juga perwakilan dari masing-masing kecamatan. Jadi kegiatan ini dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional dan juga hari jadi kabupaten Nganjuk yang ke-1085. Makam betulah tadi sudah dibuka oleh Bapak PLT Bupati, dihadiri oleh seluruh Forkopimda, Pak Sekda, dan seluruh Kepala OPD. Dan kayaknya meriah ini, karena dari masing-masing sekolahan juga datang, masyarakat antusiasmenya luar biasa, karena ini baru-baru ini dilaksanakan. Acara dibuka oleh PLT Bupati Nganjuk, mengambil start di depan Taman Nyawiji Jalan Amatiani dan berakhir di depan pendopo Kabupaten Nganjuk. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk.